Nah, kita bantuin dengan senang hati, sambil curhat, sambil ngobrol, sambil sambal juga di sana. Bang kalau di sana, di tempat abang itu di kota ada gaya yang kayak gini. Ya, adanya di yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama saya di Jalan Petualam Kampungku. Dan di video kali ini saya masih berada di kampungnya Neng Intan. Dan hari ini saya mau mengikuti aktivitas Neng Intan. Nah, ini Neng Intannya, sahabat tua, dah. Ini bawa apa ini, Neng? Oboko. Oboko kosong. Ternyata kosong obokonya, sahabat. Mau ngambil apa tuh, Neng? Bada yang ngunir. Ngunir. Ngunir itu kalau bahasa Indonesia apa? Apa ya? Mometik. Mometik. Mungkin? Mometik sayur mayur ya. Itu yang ngunir. Jadi kalau ngunir itu apa aja diunir gitu ya. Ini itu mau buat lalapan nanti, buat berbuka puasa ya. Gitu. Soalnya kalau daging ayamnya, ayamnya udah siap tuh nih. Udah, udah banyak. Udah banyak ya. Itu teh apa tuh yang hijau teh? Ini? Pisang. Pisang. Kalau di sinema pisangnya caw ya. Kalau di kota mah pisang ya. Pisang. Pisang apa? Mulan. Mulan. Pisangnya mulan ya. Mulan mah gergaji. Apa namanya? Mulan mah buat itu. Itu, Lin. Iya. Mometernya? Iya, beton. Iya. Tahanan, betonnya. Gitu lah. Pertanyaan ngejar ya. Kepali mana nih? Kepali ini ya. Kepali mana? Iya. Mulan-inan. Oke. Oke, Mbak Anton. Kita ikuti yang ini ya. Ikuti yang intan. Aktivitas mau ngunir. Alias mau memetik sayur. Ya, sambil ngebeberang. Sebenarnya sekarang waktunya mau burit sih. Soalnya udah jam setengah dua sekarang. Setengah dua siang. Oke. Sebelah mana kebunnya nih? Jauh. Yang di? 15 menit. 15 menit. 15 menit. Oke, sahabat. Kita... Apa nama? Olahraga. Olahraganya? Olahraga dan olah jiwa aja. Olah jiwa. Sebelah mana tuh nih? Olahraga. Jalannya ke sini. Pusat. Oke. Dan hari ini kita mau ngunir ya. Dan saya tuh ditemani sama Abang Anton nih. Yang dari kota Sukabumi. Jadi petualangan hari ini tuh. Saya ditemani sama Abang Anton. Teman saya ini. Gimana Abang? Olahraga. Tuh. Jadi kita melihat suasana di kampung ini. Melihat Bang Bintan juga yang mau ngambil ini apa. Oh ini nginya. Roai. Namanya ini roai kalau disini. Kalau bahasa latinnya itu ular ya. Hah? Bukan? Bukan. Iya. Hah? Roai apa ya? Roai ya. Bahasa latinnya ular. Soalnya maringkal-maringkal tuh kayak ular. Ular hijau. Kayak edamame ya. Itu enggak? Apa? Kayak kacang edamame. Bang bantuin aja dari situ Bang. Saya dipilih dari sini. Bang dari situ Bang. Gitu. Nah gitu Bang. Bang bantuin boleh? Boleh. Kita bantuin katanya. Dengan senang hati. Sambil curhat, sambil ngobrol. Sambil apa? Boleh lah. Bebas di channel ini mah. Ini nanti ruainya mau diapain? Nggak tau di sambal gitu. Sambal sih ya. Bang kalau di sana. Di apa teh? Di tempat abang tuh di kota ada gak yang kayak gini? Ya adanya di yang nanem sih. Yang nanem. Bang maksudnya lihat gak? Ada di sekeliling. Ada. Ada pernah. Ada senang. Paling harus ke itu ya. Apa tempatnya? Pasar ya? Tapi pasarnya mungkin dah banyak. Sayur-mayur. Masya Allah. Nah gimana bang Anton senang gak main di kampung seperti ini? Senangnya dalam hati. Punya dambaan hati. Senangnya dalam hati. Ini mah kalau misalkan nanti dikasih nih buat dibawa pulang boleh juga. Tuh. Mau ini ya? Mau ini ya? Tuh. Kan nanti saya pulang ke rumah tuh. Nanti kan ditanya sama istri itu di rumah. Abang pulang buat apa? Buah roh ini. Hasil nutik dengan Intan. Sik. Kayaknya senang sih ya. Alah masya Allah. Ini mau dipotik juga kan ya? Apa itu teh? Itu mah. Nah ini teh kebun apa namanya. Ada pisang ditanam juga ya. Ada singkong tuh. Kalau itu apa nih? Yang ada itu saungnya. Itu rumah. Buat kebun. Oh. Buat kebun? Ini mayan ya? Bukan. Bersemayan. Buat buat apa? Nah ini nih. Ada ini tuh. Ini semak-semak blokar. Apa namanya? Cengek ya? Iya. Cengek. Ini ada orai ini. Gaknya. Ada orai. Adanya aku doang. Ini kuning. Ini kuning. Ini kuning. Apa nomor apa? Bisa buat obatnya? Apa itu? Kokak kayak bukan? Ah iya. Ini teh daun goyong. Atau berkat tebe. Gak ngerti. Gak ngerti. Aduh. Ketalan. Buat obat. Obat luka gitu kan. Kalau kita luka. Bapak dotan bukan? Hah. Nah. Bisa dibilang saudaranya. Saudaranya bapak dotan. Kalau bahasa latinnya itu. Ini tuh namanya. Bapak dotan. Bahasa orang. Cengek nih. Kalau cengek ini. Kalau cengek itu. Bahasa Sundana nama. Cengek juga. Bukan. Cengek mah bahasa Indonesia juga. Bukan. Lada. Gak asahan lada. Bahasa Sundana lada. Bukan pedas. Ini tuh kebunnya punya siapa nih? Bapak. Bapak. Bapak punya siapa? Kira-kira punya tetangga. Takutnya nanti tetangga tuh. Waduh. Itu kebun saya dipetik. Bukan ya? Jadi sahabat nanti kita pas buka puasa itu. Kita kalau di Sunda itu. Lalap. Alah itu buah naoneng tuh. Tuh 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 tuh. Alah. Tuh. Bukan apa sih? Sukun. Sukun ya. Sukun ya. Ah sahabat lihat ada buah sukun nih. Ini tuh di sayur digoreng. Di apakan tuh. Tuh. Tuh set. Sukun nih ya? Oh sukun sahabat. Jadi sukunnya banyak tuh buahnya tuh. Lebut. Punya siapa tuh nih? Aduh nih. Kita bakalan bertambah main kesini kan. Banyak ini sayur mayur. Kamiin sukun ya? Sukuun itu dibikin lode. Mantap. Dibikin kripit. Ah. Digoreng ya? Cuma montang mantapnya tuh dibikin lode nih. Di sayur ya. Di sayur. Bagaimana tuh mau pakai udah? Apisan tinggi tuh. Soalnya tuh harus pakai. Di baju aja. Gantar. Di baju. Di baju. Di baju kedang ya. Sejur sukun lah itu. Oh ini mah udah dicacar kesini nama. Tuh. Tuh bang lihat ya. Nanti abang kalau kesini. Bawa ini apa namanya. Kored. Nah. Jadi ini sebagainya kesini. Jata abang nih. Bang mau gak bikin tangga disini? Buat apa? Biar bisa rumah tangga. Jis. Bisa wain ya. Iya. Iya. Dan di abang disini mau gak bikin tangga gitu. Biar bisa berumah tangga. Iya. Tapi piwasnya tuh kesana tuh pemandangannya. Bisa lihat. Ini meskipun berada di gunung ya. Di semak-semak kayak semacam hutan gini. Itu ini adem ayam lah. Rumah disini rumah. Pak Intan bukan rumah. Bisa. Tapi nanti dibikin lagi rumah bisa ya disini? Bisa. Sama tangganya ya. Sama tangga. Kalau anak Intan nanti nih udah rumah tangga ceritanya. Mau dibawa sama suami ke tempat tinggalnya suami. Atau mau bikin tempat tinggal disini. Sama bapak dan mama. Iya. Kalau cewek mah pasti ngikut suami. Oh ngikut suami. Oh gitu. Jadi itu mah udah harus ya. Udah keharusan gitu. Wajiban. Meskipun suaminya orang mana jauh tetap. Kecuali kalau suaminya mau disini. Oh gitu. Itu mah toleransinya ya. Tapi kalau misalkan si suami ngajaknya dibawa kemana. Harus ikut. Harus. Aduh mantap ini. Nah ini bang ciri-ciri istri soleha ini seperti ini. Jadi gak membangkang gitu. Idaman lah. Idaman. Aduh sahabat. Ini bang Antan kalau dibawa ke kampung. Sumberingah. Bungah. Mau ngambil apa lagi neng? Daun sampo. Daun sampo lagi. Tuh itu mah beda tuh di atas tuh daun sampenya. Itu kan. Yang itu. Daun sampo. Daun saret. Daun. Iya ini tuh. Tangkanya juga beda sahabat tuh. Itu kan namanya singkong karet. Nah singkong apa? Singkong karet. Hah? Mana? Nah ini. Sejenis singkong kayak ini ya. Yang dilarang tuh apa? Wih ganja. Ganja. Tuh pohonnya. Begini kecil. Soalnya ini singkong ya. Ada singkong. Kalau disini ada gak tanaman ganja? Wah ada ini. Nih. Iya. Ini ganja. Cengek ya. Bebabadotan itu. Nah ini bebabadotan. Uh sebak ada disini emang. Nah ini. Lagi cengek ini. Uh sahabat. Masih pada kecil ya. Iya. Jadi kan ini udah mau tumbang pohon ganjanya ini. Udah lama. Kalau ganja di Sundama kayak gini ya. Misalnya pedas ini kalau dimakan. Tuh. Yang buahnya mana nih? Ada satu. Ada satu. Nih tuh kalau disana tuh terlihat ada banyak kebun. Kayak kebun cabai rawit disana tuh. Nih siapa tuh nih? Dimana sebelah sana? Itu tuh. Yang ada tuh terus-tuterus gitu. Yang ada pisang. Oh iya. Punya siapa itu? Punya tutangga. Ah tutangga. Kalau punya tangga mau gak boleh tuh. Terus pamit dulu. Iya lah. Tuh bang. Bener banyak banget gitu bang. Tuh. Alah sahabat dilihat itu. Wah disukun. Besar sekali. Ah terang tuh iya daun bang. Yang mana? Alah ima lebih mirip lagi. Itu caya-caya. Hah? Caya-caya. Caya. Coba. Coba nyanyikan lagu caya-caya dulu. Gak bisa. Gak bisa. Caya-caya. Bukan. Gimana? Yang itu geningan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Iya. Itu mah versi Sunda. Kalau caya-caya yang indian mah yang itu bang yang tadi. Caya-caya. Gak bisa. Caya-caya. 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 Fakta mengatakan. Kenapa? Orang itu suka nyanyi di kamar WC. Kalau saya boleh tahu termasuk kan Nengintan. Suka nyanyi pas lagi di kamar WC. Kadang-kadang sih kalau lagi hilaf. Lagi hilaf. Tapi suka gitu kan. Enggak. Kalau suka sih enggak. Cuman. Kadang-kadang. Suka terlintas gitu. Lagi gabut. Tiba-tiba nyanyi. Eh. Dahal kan gak boleh. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Gak boleh. Ada pepatah mengatakan. Mengundang. Mengundang orang-orang negatif ya. Berarti kalau di kamar mah. Di kamar. Suci sendiri. Apa itu? Nyanyi. Nyanyi boleh. Nyanyi, ngaji boleh kan ya. Apalagi ngaji. Kalau ngaji juga gak harus setiap saat kan. Kita juga harus ada seninya juga. Kalau ngaji kan lebih religi. Lebih sakra. Kalau nyanyi kan itu seni. Seni dan budaya. Seni suara. Seni suara. Buat apa doneng itu? Yang mana? Martisa. Ini sahabat. Martisa apa konyal? Ya ini? Ya konyal juga bisa sih. Nah ini sahabat konyal. Apa? Martisa. Martisa ya artinya? Iya. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Ya bisa. Martisa. Bisa. Oh ini buah. Iya. Mari kita sama-sama. Martisa. Mari kita sama-sama. Hidup bahagia. Sejahtera. Aman dan sentosa. Begitulah kira-kira. Kalau ini. Nah ini kayak pohon laja ya. Lengkuas. Tapi apa ini? Kapol. Oh kapol. Kapol. Kapolaga. 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 Eh loh tuh. Ada banyak gak? Tuh. Ada ke bawah. Ke bawah sana ada. Eh ke bawah sana ada. Kapolaga. Kapolaga. Kalau dipangin gak? Suka. Kalau udah banyak. Abang tangkulaknya ya? Iya. Tangkulak kapolaga. Aduh. Banyak sih. Banyak abang beli. Dari tangkulak kapolaga gitu. Iya. Iya lah. Banyak mas. Tangkulak apa aja boleh ya. Yang penting. Cuan bos. Ini apa lagi nih? Ini udah keluar nih. Sampuannya nih. Udah. Baktunya udah ada isinya nih. Udah ada buahnya. Ada cuman masih kecil. Kecil ya. Harus umurnya harus setara ya. Harus sampe satu tahun. Lebih malah. Lebih. Baru ada isinya di dalamnya tuh. Ada gede. Bang di perut abang ini ada huruf S nya. S itu apa? Saum bang ini. Oh Saum. Lagi Saum rupus S. Oh mantep ya. Cocok kan? Cocok ya. Kalau ini puasa Saum. Oke. Mantep. Ngambil apalagi nih. Ini aja. Oh ini tuh buka sekolam ikan kayaknya gitu ya. Besar tuh. Oh. Sana. Ya soalnya ada calobaknya gitu. Itulah kira-kira. Itu gedang. Oh ya. Pepaya dan gedang. Ada buah pepaya dan yang satunya buah gedang. Gak tau gak bisa membedakan. Yang mana bang? Itu. Itu te. Pisang kapas. Kapas. Cau kapas. Itu paling enak buat digoreng. Dikripik. Digoreng juga enak. Jadi sejenis pisang seperti itu mah tuh. Pisang yang diharuskan untuk digoreng gitu. Oke. Kalau ini mah pisang. Eh pisang. Pisang aroma. Mutiara yang harus kita pelihara ini. Harus kita jaga. Oke bang. Kita lanjutkan pulang aja lah. Soalnya ini waktu udah ini bang. Kita petulang lagi ke tempat yang lain. Oke. Ayo. Oke sahabat. Dimanapun sahabat berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Wafiat. Semoga sahumnya lancar. Jaya. Dan mendapatkan belipat-bimpat. Ganda. Pak kawa sahabat ya. Soalnya kalau pahala. Di bulan puasa itu Allah lipatkan. Anda akan menjadi sepuluh kali lipat pahala. Kalau kita berbuat kebaikan satu. Itu akan Allah kasih seratus kebaikan. Masya Allah luar biasa. Bukankah begitu? Abang Anton. Terus sekali. Terus sekali. Oke pemirsa di rumah. Selamat siang. Selamat pagi. Atau selamat sore. Selamat malam. Video kali ini kita cukupkan. Sampai disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.